Pada IR diagram berikut, entitas mengirim berrelasi dengan entitas petugas dan entitas paket. Entitas mengirim memiliki 3 atribut. Mengalami kesulitan memahami materi barusan? Ya, ya, ya. Hal ini yang mendasari Pak Mayer dan Ibu Clark merekomendasikan metode yang efektif dalam pembelajaran berbasis multimedia dalam bukunya yang berjudul E-Learning and the Science of Instruction. Pada video ini, saya Hamim dan saya Dana akan menjelaskan salah satu bagian dari buku tersebut yaitu Contiquity Principle. Apa itu Contiquity Principle? Kata Contiquity memiliki arti berdekatan, berbatasan, atau bersentuhan langsung. Dalam konteks multimedia learning yang ditulis Mayer, Contiquity Principle menyelaraskan antara gambar dan teks, baik teks berupa tulisan maupun audionerasi dalam bahan ajar. Mari kita lihat lagi video sebelumnya. Media pembelajaran seperti ini akan memecah konsentrasi peserta didik. Peserta didik akan kesulitan mencocokkan gambar dengan teks di bawah dan legenda di sampingnya. Pemerosesan materi seperti ini membutuhkan daya kognitif yang lebih besar, sehingga peserta didik akan lebih sulit memahami materi pembelajaran yang disajikan. Bagaimana? Menarik bukan? Hmm, mari kita bahas lebih dalam mengenai Contiquity Principle. Prinsip pertama dari Contiquity adalah meletakkan teks berdekatan dengan gambar yang diacu. Pada gambar ini, terlihat teks terpisah dari gambar dan menggunakan kode A, B, C, dan seterusnya sebagai penghubung antara teks dan gambar. Jika teks mengacu pada bagian suatu gambar, maka teks tersebut sebaiknya diletakkan tepat di sebelah gambar yang diacu, seperti gambar kedua berikut ini. Beberapa rekomendasi Pak Mayer dalam menerapkan prinsip ini antara lain, yang pertama, hindari teks dan gambar yang terpisah dalam sebuah screen. Lebih baik jika teks dan gambar dapat dilihat secara bersamaan dalam satu layar. Yang kedua, hindari meletakkan feedback secara terpisah dari soal. Soal, jawaban, dan feedback sebaiknya diletakkan pada layar yang sama, sehingga peserta didik mudah mengevaluasi hasil pekerjaannya. Yang ketiga, hindari menampilkan animasi bersamaan dengan teks. Animasi yang ditampilkan bersamaan dengan teks akan membelah fokus, seperti pada contoh berikut ini. Prinsip kedua dalam kontiguiti adalah sinkronisasi antara audio narasi dengan gambar yang dijelaskan. Secara alami, manusia selalu berusaha mencari penjelasan terhadap apa yang diterima oleh panca indranya, seperti indera penglihatan dan pendengaran. Sinkronisasi antara audio dan grafis dalam materi pembelajaran akan memudahkan peserta didik memahami materi tersebut. Sebagai kesimpulan, dalam mengembangkan media pembelajaran, kita perlu mengimplementasikan prinsip kontiguiti untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Demikian video kami mengenai kontiguiti prinsiple. Semoga bermanfaat dan terima kasih.